Aksi komplotan pembobol minimarket berhasil dipergoki saat hendak beraksi. Pelaku yang sudah berhasil masuk melewati atap dan dipergoki warga sempat melakukan perlawanan dengan menembakkan senjata S-of-Gun. Meski tiga pelaku melarikan diri, satu pelaku berhasil ditangkap dan dikeroyok oleh warga. Salah satu pelaku penculian ini babak belur dikeroyok warga. Pusai tertangkap tangan hendak membobol minimarket di perumahan Primavera, Kelapanunggal, Kabupaten Bogor, Kamis Dinihari. Sebelumnya, kawanan maling itu beraksi dengan memanjat tembok belakang minimarket dan menjebol atap minimarket. Berupaya membobol atap, salah satu pelaku terjatuh hingga pelafon minimarket jebol dan mengundang perhatian warga tempat berdatangan ke lokasi. Warga pun langsung menangkap salah satu pelaku, sementara tiga lainnya melarikan diri. Dalam kejadian itu, salah satu warga mengalami luka tembak di bagian lengan akibat senjata S-of-Gun yang dibawa salah satu pelaku. Teriak dari sana, paling, gitu. Saya keluar, pas saya mau keluar, aku berhadapan dengan dia, dengan si pelaku paling itu. Pas panggung? Iya. Lalu menodongkan senjata. Jem berapa itu sekitar jem 4? Jem 4. Pas jem 4? Iya. Aku berapa orang yang menodongkan itu? Satu orang. Pas kata dia, mundur, saya mundur. Eh, tapi ditembakin. Pas ketahuan warga, karena jatuh dari pelakon, bunyi, jadi warga pada datang, yang satu yang di luar yang perannya sebagai pengintai diamankan oleh warga, yang tiga di dalam melarikan diri. Satu pelaku beserta barang bukti, kini telah diamankan ke posek Lapanunggal, guna pemeriksaan, dan penyelidikan lebih lanjut. Dari Kabupaten Bogor, Cahyat Supriyatna, INews melaporkan.